Intro Untuk apa debat senilai 7 triliun? Radar Tribas Koro Pada 22 Desember 2023, saya membuat surat protes kepada KPU berkenaan dengan pertanyaan tidak jelas yang disampaikan Cawapres Kibran Rakabumingraka kepada Cawapres Muhaymin Iskandar. Kibran bertanya, bagaimana meningkatkan peringkat Indonesia dalam SGEA? Pertanyaan itu sama sekali tidak sulit. Terbukti Cawapres Muhaymin dapat menjawabnya dengan baik setelah mengetahui apa kepanjangan SGEA. Namun dari segi waktu, Cawapres Muhaymin telah dirugikan. Pertanyaan tidak jelas menyebabkan debat berhenti. Tidak ada pendapat dapat diluncurkan karena lawan debat tidak mengerti pertanyaan. Kalaupun dipaksakan akan terjadi ambiguitas karena antara peserta debat memiliki pengertian berbeda. Itulah yang terjadi dalam dialog antara Kibran dengan Mahfud MD. Kibran menanya, bagaimana membuat regulasi untuk Carbon Capture and Storage? Mahfud dengan mudah menguraikan cara membuat regulasi. Tetapi Kibran tidak puas karena ia punya pengertian tersendiri atas pertanyaannya itu. Teknik debat Kibran bermasalah. Ia mengirim pertanyaan tidak jelas. Ia bermaksud menyerang lawan tetapi bukan dengan menggunakan argumentasi, melainkan dengan menggunakan singkatan dan ungkapan yang tidak umum. Kalau KPU membenarkan cara debat Kibran itu, maka bolehlah lawan debat Kibran menjawab. Emang gitu cara debat yang benar. Kalau debatnya sudah begini, apa gunanya debat itu lagi? Dengan anggaran 70 triliun apa cuma segitu yang bisa diberikan KPU kepada rakyat? Jadi, bagaimana pertanyaan yang jelas itu? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita perlu tahu dulu apa tujuan debat. Tujuan debat calon presiden adalah memberikan platform kepada para capres untuk berbicara langsung kepada pemilih, mempresentasikan visi misi mereka, kebijakan mereka, dan berdebat dengan capres lainnya. Bagi pemilih, platform debat itu memberi mereka informasi tambahan dan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pemilih bisa mendengarkan langsung calon-calon menjelaskan posisi mereka tentang masalah ekonomi, pendidikan, kebijakan luar negeri, dan sebagainya. Debat capres memberi pemilih kesempatan membandingkan calon-calon presiden. Debat memungkinkan pemilih melihat bagaimana para capres menghadapi tekanan dan pertanyaan sulit. Hal ini dapat membantu pemilih mengevaluasi kemampuan kepemimpinan mereka. Debat memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu pemilih membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang siapa yang cocok untuk memimpin. Debat calon presiden juga dapat memicu diskusi publik, sehingga menggerakkan pemilih untuk lebih berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks ini, debat capres turut menyumbang kepada pembelajaran politik, kepada publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!